Upacara pemelas pasan patung Wisnu Murti yang dibangun di Simpang 4 Kediri Tabanan dilaksanakan pada tilem ke-6 yang dipercaya sebagai restu Dewa Wisnu atas dibangunnya kembali patung Wisnu Murti di Simpang Kediri Tabanan. Pemelas pasan sekaligus peresmian patung Wisnu Murti ini diiringi oleh 100 peserta seniman Okokan yang terdiri dari gabungan 6 banjar di Kediri Tabanan dan kesenian gamelan Okokan dari masyarakat. Upacara pemelas pasan ini dipuput oleh Idaratu Pedande Putra Mas Intaran yang juga dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Tabanan beserta seluruh pejabat jajaran muspida Kabupaten Tabanan. Patung Wisnu Murti yang diresmikan Jumat Petang merupakan aspirasi masyarakat Kediri dan Tabanan pada umumnya yang ingin mengembalikan pembuatan patung Wisnu Murti setelah dulunya sempat diganti dengan patung Bung Karno yang kini dipindahkan ke Taman Garuda Wisnu Serasi. Hari ini malam film ini pas tadi pagi dan siang dan sore menang luk merana pasaran pembersihan jagan. Jadi sekarang berdiri komnas pasan patung Wisnu Murti yang sangat agum yang sangat luar biasa. Ini membanggakan buat kita bersama. Astum are. Mudah-mudahan harapan kita dengan terbangunnya kembali lagi patung Wisnu Murti ini akan membawa kesejahteraan buat masyarakat Tabanan. Begitu juga masyarakat Kediri karena tempat ini tempat yang sangat jatuh-jatuh yang disakrarkan oleh umat itu. Maka dari itu mudah-mudahan ini kebangkitan kita bersama. Di era berakhirnya mudah-mudahan COVID-19 juga dibangunnya lagi patung Wisnu Murti akan membawa kesejahteraan dan positif buat masyarakat Tabanan Bali, bahkan Indonesia. Pembangunan patung Wisnu Murti yang menelan anggaran sebesar 1,4 miliar ini menjadi ikon baru Kabupaten Tabanan. Agung Kaike, Kompas TV, Tabanan Bali